Polda Jambi langsung menyerahkan barang bukti ke gedung dua kantor Kujati Jambi yang berada di peroni kota Jambi. Selain barang bukti, 16 orang tersangka juga langsung diserahkan, termasuk salah satunya adalah pimpinan kelompok SMB yakni Muslim. Asisten pidana umum ASPIDUM Kujati Jambi Fajar Manurung mengatakan, ke-16 tersangka ini dilimpahkan setelah memenuhi persyaratan P21, sedangkan yang lain masih dalam proses petunjuk jaksa. Di lokasi, Muslim memperlihatkan barang bukti yang turut dilimpahkan. Ia pun membenarkan bahwa barang bukti tersebut masuk dalam perkaranya. Bambu runcing yang digunakan untuk mengancam sejumlah anggota TNI dan Polri pun turut dilimpahkan. Para tersangka ini ditahan 20 hari ke depan sebelum akhirnya menjalani persidangan di pengadilan negeri Jambi. Dalam kasus ini, mereka disangkakan pasal berlapis, yang ini pasal 170 KUHP Jumto, pasal 160 KUHP dan pasal 363 KUHP Jumto pasal 160 KUHP. Hendro Sandi, TV Rijambi melaporkan.